Intro Oke, kita move ke Indonesia lagi Kan pas kamu lulus tuh ya Pas kamu lulus tuh sempat geger di dunia per-online-an Alay Aku aku lihat kayak semua berita-berita online Mungkin berita media cetak juga ya Kurang tahu sih kalau itu, kayaknya iya sih Itu gimana pas kamu di-interview? Ini ya, aku baca ya dari media online-online semuanya Ada yang dari Kumparan, terus ada yang dari IDN Times, Jogja Terus ada med.com.id Banyak banget ya Tetapi itu rata-rata banyak yang kopas doang kok serius Iya bener Karena ya, waktu itu yang ngelancarai aku tuh gak sebanyak itu, Ca Yang ngelancarai aku tuh gak sebanyak itu Berapa media? Berapa ya? Tapi RRI tuh ada Terus Ada di Tegnews Republika gitu ada sih Ada Kompas Ah, Kompas ada waktu itu Jadi itu emang kamu didatengin gitu pas interview? Enggak sih Jadi aku kurang terlalu paham sih Pokoknya waktu itu dihubungin sama orang akademik Jadi kalau di UGM itu kan Setiap mau wisudaan Biasanya dari angkatan wisuda itu bahkan Dicari nih dari masing-masing fakultas Cerita-cerita menarik gitu lah Jadi nanti setiap satu fakultas itu nih Ngumpulin cerita Ngumpulin cerita Terus nanti sama orang Pihak universitas tuh kayaknya disortir Oh ini yang paling menarik gitu Karena masih selalu itu Nah kebetulan Dan sebenarnya itu Aku kurang terlalu paham sih Basis penilaiannya apa kan Jadi waktu itu sebenarnya Yang dinominasi Aku gak tau sih Kayaknya pihak akademiknya Fakultasnya aku itu kan Ngehubungin temanku nih Sebenarnya temanku yang mungkin Lebih kurang beruntung tuh ada Misalnya kalau aku kan Alhamdulillah gak bisa Banyak lah keberuntungan Di dunia ini Walaupun ya gak sih Aku apa namanya Banyak duit Ini itu kan Cukup lah Gak cukup juga sih Maksudnya Apa ya Maksudnya Gimana ya Gimana ya bahasain Maksudnya Maksudnya Masih ada lah Gak parah-parah banget Kalau aku mau datar Bisa lah Diusahain mungkin Tapi harus Jalan dulunya Kayaknya ada sih Walaupun kita sebagai anak Kurang-kurangnya Orang-kurangnya Bikin pengorbanan Kayak-kurangnya Tetap harus diapresiasi Nah yang Sebenarnya Aku ada Ya Maksudnya Hidupnya Kalau aku kan Selama kuliah kan Dapat beasiswa ya Alhamdulillah Dari mana Dari mana Dari itu Apa Amn Ente 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 Amn Aman Mineral Disa Tenggara Bener Dari itu Alhamdulillah Kan Maksudnya Enggak lah Aku harus Sampai harus Kerja Intinya Mungkin bisa dibilang Tinggal kuliah Atau ikut organisasi Jadi temanku adalah Yang Lebih struggle-nya Dibandingkan aku Dan Kayaknya dia juga Lebih sering ikut lomba Lebih sering Dapat Piala Tapi Dia tuh Kayak gak mau Terus kayaknya Dia bilang ke Akademik Oh ini aja Akhirnya Aku tuh dihubungin Sama orang akademik Disuruh ke kampus Hari itu hari Jumat Disuruh ke kampus Jam sepuluhan Menemuin Kayak Kasih Atau apa Gitu lah Kepala Bagian apa Gitu Jadi Dijelasin lah Ini-ini itu Akhirnya Kesimpulannya Aku harus Ngebikin Kayak Ngebikin Sipi Mungkin aku lupa Harus ngukulin si Dan S.I. Nah di S.I. itu kan Kayak cerita gitu lah Jadi udah aku cerita sih Yang Kayak yang dia Apa Putip-putip Sama media-media itu Nah udah nih Udah nyirim Deadline-nya itu Kalau harus tahu Aku mulai Kayak dari Dari Awal banget Itu deadline-nya Jam 3 Karena hari Jumat Itu sempet sih Agak kayak Waduh ini Gimana nih Ya biasa lah Karena kan kita Kita juga kan Kalau ngebikin S.I. Kan mikir Ini katanya Udah pas enggak Ini katanya Fiksinya Bener-salah Gitu kan Udah sesuatu Kenyataan Enggak gitu kan Harus Bisa dipertanggungjawabkan Harus bikin sesuatu Ya enggak Cuman cerita Bablas Doang gitu kan Jadi sempet agak Gimana gitu kan Tapi Ya udah Lagi kan Gak bisa nyalain Sipa-sipa lagi Akhirnya Ngumpulin S.I. Jam 2 Pas tengah 3 Alhamdulillah Nah sementara Kalau enggak salah Wisudaannya itu Hari Rabu Tapi minggu depannya Lagi Gitu Masih ada Seningguan lebih Sepuluhan hari lah Kalau mau wisudaan Kan ada geladi juga Nah sampai Mau geladi itu Gak ada tuh Dihubungin Tetapi Tetapi sempet dibilang Sih sama Ibu Ibu Ibunya gitu Atau orang akademik Dibilang Wah cerita kamu ini Menarik Menarik nih Ya mungkin Menurut Terus dibilang Oh siap-siap Nanti kamu bakalan Dihubungin Sampai kayak Geladi Geladi tuh Geladi Geladi kan sehari Sebelum Ini enggak sih Kayak gitu Sehari sebelum Geladi yang Dari apa Fakultas Universitas Gitu Geladi Hari sebelum Acara Seremonial Wisudaannya Nah Jadi Nah baru hari itu Aku dihubungin Padahal aku udah ngerasa Kayaknya udah Beban aku lagi deh Ya udahlah Gitu lah Tiba-tiba tuh dihubungin Agak Kaget sih Agak kaget Karena kan Maksudnya Ya agak Sedikit Tiba-tiba sih juga Dia mau Ngomongin apa Besoknya Dia bilang Oh besok Kalau selesai Wisudaan Ikut saya ya Mau diwawancarai Untuk Masuk ke kabar Alumni Nah aku kira Itu cuman Sebatas Majalah UGM Doang Itu internal Buat alumni Doang Kayaknya Tapi mbaknya Sempat bilang sih Aku lupa Pas hari Tapi kayaknya Pas hari Soalnya Kalau ingat-ingat Itu dari chatnya Kita Di sebelum hari Itu Gak ada gitu Cuman dibilang Oh mau Diajak Kelancarain Eh pas hari Mbaknya sempat bilang Sebelum ke Tantor Kalau saya bawa Temen media Gak apa-apa Kan aku sih Yaudah Oke-oke aja Gak ada yang Salah juga Yaudah Kayaknya Mulai ceritanya Itu dari situ Karena biasanya Kalau Berita-berita Itu emang Yang tahu Paling internalnya Doang Gitu loh Alumni Eh Memang nanti Kayak majalah-majalah Alumni itu Kan ada Jadi bisa nyampe Sih ke orang Tapi rata-rata Yang tahu Paling pertama Dan biasanya Paling sekitaran Situ doang Orang DM doang Yang sempat baca Buletinnya Itu loh Aku gak nyangka Sih Ya Lalu ditanya-tanya Sih Ditanya-tanya Sama Orang-orang media Tapi seingatnya Medianya Tidak sebanyak Itu Gitu Ya Kalau gak salah Ada Tapi Kalau aku liat-liat Karena temanku Akhir Makanya Pertama Di post Cerita itu Kan di ini Di apa Di akun Instagramnya UGM Hari Hari-hari Sidaan itu Kan aku pulang Aku pulang Capek banget Jujur Sumpah Karena kan Sempat Secure gitu Kan harus Aku Soalnya diminta Nyampein Tidato Mahasiswa Gitu loh Pas Apa namanya Pas Kesudahan Eh tapi Bukan Tapi pas Kesudahan Di fakultas Jadi kan Kesudahan itu Ada di Unif Di Unif Kan dapat Ijazah doang Terus sama Di fakultas Ngasih Kalau di fakultas Dikasih Surat Pendamping Diplomasi Klementerat Pendamping Ijazah Gitu lah Surat Kayak Apa namanya Kita ngepen aja sih Selama di kampus Tapi gak dikasih transkrip lah Karena sistemnya Di sini itu Transkrip baru bisa diambil Beberapa hari kemudian Tiga hari Kayaknya Setelah ngembalain toga Kalau gak ngembalain toga Itu gak bisa Digambil transkrip Bagus sih Takutnya kan Bawa kabur toga Atau kan Kalau di sini Sistem toganya itu Dipinjemin Grafis Jadi takut dibawa lari Jadi Jaminannya itu Surat mengembalakan toga Transkrip baru didapatkan Kes Besok Atau beberapa hari Senantinya Baru bisa diambil Jadi dari situ Sempat sih Maksudnya Aduh aku harus nyampein apa Gini Maksudnya udah kayak Males juga kan Berretorika Karena kan aku Karena kan aku bukan orang Yang kayak gitu juga kan Tidik kelarannya Maksudnya kayak Wah Kalau aku terlalu Berlebihan Takut salah Kayak gitu kan Jadi Akhirnya Singkat cerita Karena Segala insecure Gitu-gitu Capek banget Emang capek Ternyata pake Apa namanya Yang namanya Toget tuh emang Mungkin terlihat Kayak Pinter Gitu lah Tapi panasnya Minta ampun Hari itu tuh aku sampai Kayak pake kipas Portable gitu loh Yang aku dapetin Dari sana sih Dari Korea Mungkin terlihat Oh tak pake aja Daripada gak pake Karena makin Panasnya itu Akhirnya Karena kan diberitain tuh Di IG-nya kan Jadi yang diberitain tuh Ada aku Sama ada satu anak Peternakan Nah kalau yang peternakan ini Dia Maaf Di fabel Tapi Dengan fabelnya itu Alhamdulillah Bisa lulus Kalau gak salah Dapat Cumlodi juga sih Jadi Maksudnya Dalam artian UGM tuh bukan Kampus yang Mengesampingkan Orang-orang Berkebutuhan Kampus inklusif Kayak gitu Kalau aku kan Waktu itu kan bahasanya Ini kayak Gak ada duit Gitu kan Tetapi Pendidikan tetap bisa jalan Kayak gitu Tapi kalau diam Si anaknya itu Ya Ternyata Karena kan aku akhirnya denger Karena persoan Caranya itu kan Gak satu-satu Tapi Kita duduk Aku sama Ibuku Sama Sama ibuku kan duduk Terus bapak itu Sama anaknya juga duduk Ada juga Karena dia kan Mungkin bawa Teman sebagai Teman yang bisa Bahasai syarat Sebagai Penerjemahnya Dan Ada ibunya juga Tetapi Kalau yang dia itu Yang maaf Di fabel itu Bapaknya itu Kalau gak salah Dokter gitu Kalau dari Cara ngomongnya Bagus Kayak orang Berpendidikan tinggi Kayak tipikal-tipikal Dosen ngomong Bisa Bisa ngomong Bisa ngarahin Pembicaraan Bisa lah Nyampein poin Kayak gitu Karena yang lebih pokal Memang bapaknya Kayak Beberapa kali itu Mungkin Biasalah Kalau Aku kan wawancara Karena Mungkin Karena aku juga Gak terlalu Bisa Maksudku Ya enggak lah Ngerti kayak gitu Sesuatu hal yang Apa namanya Diplomatis Terus apapun itu Jadi kayak Oh yaudah Aku jawabnya Yaudah jawab Gitu lah Sesuai dengan Apa yang ditanyain Kita jawabin juga Sesuai dengan Kenyataan Keadaan Tapi kalau bapaknya itu Kayak ingin Nyampein poin itu Kayak ingin Itu sesuatu Aku enggak bilang Kalau bapaknya itu Nyampein sesuatu Yang kurang Ya mungkin Ya aku salut juga sih Karena orang tuanya itu Dalam artian Bisa Apa Ngebesarin Anak yang berkebutuhan khusus Itu salut banget Sama orang Kayak gitu kan Tapi Kasihan sih Karena ternyata Anaknya itu Jadi kayak gitu Cak Karena Waktu itu Mau umruh Aku enggak tahu Haji atau umruh Ibunya Dan keadaan Oh kayaknya umruh deh Keadaan itu lagi mengandung Terus di injeksi Injeksi Aku enggak tahu Apa Vaksin Apa-apa Itu enggak orang terlalu Paham Pokoknya sejenis itu lah Karena kan orang Kalau mau Ibadah Ke Tanah suci kan Aku do fit Aku do pas Hitameng-tameng Biar enggak kena Penyakit dari sana Takutnya enggak bawa ke hidup Nah ternyata Obatnya itu Kayaknya Teratogenik Menyebabin cacat Sempat dengar sih Mau di treat di Australia Apa gimana Tapi Waktu itu Pas lahir Aku kurang terlalu Tapi Aku apresiasi banget Karena Orang tuanya itu Hebat banget Ada Menjadi Anaknya Semisah Di posisi Ya maaf ya Aku mau bersih Di posisi Tenang Aku sendiri kok Sendiri deh Tapi luar biasa Bisa ngebesarin anaknya Sampai Di posisi Saat ini Seorang tua Yang seperti Siapa namanya Siapa ya Namanya Lupa Waktu itu Aku sempat ingat Terus Oh Althof namanya Nama Mas itu Teman Angkatan sih Tapi kan dia Pasnya beda Sama aku Dia peternakan Sampai gitu Jadi sih Althof Malah aku kira Althof itu Kayak Karena cuttingku Ada yang namanya Althof Aku kira Althof tuh Cutting Terus Yang bakalan jadi Kameramennya Yang kerja Buat kampus Kekerjaan Paru waktu Kayak gitu Ternyata Enggak Yang kesangkatan Karena kan Mbaknya itu Kayak ceri Oh nanti sama Si Althof juga Oh iya Sempat mikir Juga gitu Oh masih sih Cuttingku Ternyata Bukan Itu loh Suara orang Outside guys Kayak gitu Terus Sampai orang Sampai orang Kayak gitu Kenapa sih Perasaan Mamamu kok Bang banget sih Tapi Ibuku sempat Diwajara Tapi kayaknya Beliau malu kan Jadi yang Banyak ngomong Aku sih Itu adekmu ya Yang foto itu Iya adekku Sama adekku Kalau nanya kok Tinggian adekmu ya Nggak tau lah Ya maklum Kalau jaman di kita dulu Kan Sekolahan tuh kan Sekolahan dulu Sering bawa buku-buku berat gitu Mungkin jadi pendek Adekmu di Brawijara Iya Semester berapa sekarang Semester Masuk 7 Oh udah mau akhir Sudah mau selesai Oke Kalau terakhir ya Apa itu Ini dah Harapan Kamu ke depannya Harapan ke depan Apa ya Semoga Segera Dapat kerja Atau enggak Lanjut pendidikan lah Karena kan Ya bisa Dimalumin kan Masa-masa sekarang kan Masa-masa sulit Gitu lah Sebetulnya Karena kan kita juga Udah Udah lulus Kuliah juga kan Malah Kalau harus Minta Ke orang tua Kan kondisi orang tua Juga Nggak Mampu gitu lah Nggak mampu-mampu banget Harap Itu harapan Harapan ke pribadi doang Harapan ke Orang lain juga Kayak terserah sih Enggak sih Cuman Gimana ya Kalau harapan Aku share Pribadi Kayak gitu Terus Aku mau ngasih pesan nih Ke Penonton-penontonnya Liza Selayeta Thanks ya Gimana nih Pesan-pesannya nih Kalau Enggak Pesan-pesannya nih ya Maksudku Dibandingkan Kalian nonton Channel-channel Anfaida Ata TikTokan Kalau aku belum suruh promosi Nggak sih Mendingan kalian nonton Channel-channel yang bermanfaat Salah satunya Channel ini Jelas Seneng kan Kuranginlah hal-hal Hal-hal yang kurang penting Terus Apapun itu Misalnya kalian punya mimpi Kecaya aja Jangan lupa Usaha Doa Karena Menurutnya aku Menurut aku Aku bisa sampai di posisi Kayak gini Karena Banyak sih Maksudnya Nggak Mesti karena aku tuh Bisa Atau gimana-gimana Kan Kalau dibilang pintar Juga Pintar-pintar Banget Kalau dibilang rajin Juga Enggak juga Gitu loh Ini aja Meeting ini aja Telat 15 menit Terus error Segala macem Tapi Yang perlu Di garis bawah Itu Tetap Aku namanya Malah kita Orang Orang Percaya Kita berdoa Dengan Sesuai dengan Tuntunan Terus Mungkin Kalau yang Muslim Percaya Kalau Terus Orang tua Itu kan Nomor satu Jadi Maksudnya Kalau mau apa-apa Misalnya Kalau mau mengangka Ke step selanjutnya Pada baiknya Dengerin Orang tua Minta Minta izin Karena kan Berkaya Tuhan Berkaya Allah Itu kan ada di Orang tua Kayak gitu sih Pokoknya Ya sukses selalu Maksudnya Nggak ada yang Nggak mungkin Kalau dia pikir-pikir Aduh aku tuh Apa sih Maksudnya Pokoknya 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 Kayak Enggak Terus Kayak Apa namanya Pinter Nggak pintar-pinter Banget Kayak gitu Yang penting Cuman perlu Yakin Yakin Tetap berusaha Terus sisanya Serahin aja Sama yang di atas Kalau kalian Niatnya Baik Pasti tuh Pasti Dimudahkan Jalannya Semisalnya Ya juga Mungkin Nggak dapat Semuatu hal Tapi yakin deh Bakalan ada hal Yang lebih bagus Maksudnya Yakin aja Mungkin Bukan sekarang Kayak aku Maksudnya Contohnya Di aku nih Waktu itu kan 2016 Udah mulai Tapi aku baru Dapatnya 2019 Ada jeda Waktu Tidak 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 Percayalah Maksudnya Rencana Tuhan Tidak Ada yang Jelek Kayak acara Motivasi Aja Saya ada Golden Gate Guys Oke Ko Terima kasih Banyak Yow Sama-sama Sukses selalu Semoga Semoga Semua Yang Bicita-citakan Tercapai Keinginan Dan harapan Terlalu Makasih Banyak ya Ko Siap Ko Ko Kamu kan Banyak Temen Ko Alah Mesti Mintain Ya Apa Apa Like Comment Subscribe Eh kok bilang Buat temen-temen aku Gitu kok Apa Apa itu Apa Minta subscribe Gitu buat temen-temen aku Temen-temen kamu Temen-temen kamu Buat semua kalian Yang Ngedegarin aku Ngobrol-ngobrol Bincang-bincang Sedikit Berpada Bersama Temanku Dari jaman SMA Seorang Serjana Biotech Liza Selayeta Yang juga Seorang Entrepreneur Boleh banget nih Kalian Jangan lupa Like video ini Comment Dan Subscribe Jangan lupa Share juga Karena Karena ada Jangan lupa Di sini Oke kok Kita Buka dulu ya Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Salam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!